Intro Selamat pagi saudara, saya Sustan Palingan kembali hadir menjumpai anda dalam program Sapa Manado dan pagi hari ini kita sudah masuk di segmen perbincangan dan seperti anda ketahui bersama bahwa hari ini tepat tanggal 1 Juli adalah merupakan hut Bayangkara yang ke-73 nah untuk itu disamping saya sudah ada narasumber saya yang spesial Waka Polda Sulawesi Utara, saya sapa dengan hormat Bapak Drikjen Polkaryoto Selamat pagi Pak, diri gahayu Pak, tetap semangat 73 ya nah kita akan membahas kira-kira seperti apa sih Polri ataupun Polda Sulawesi Utara kedepannya sesuai dengan tema hut Bayangkara ke-73 tahun ini adalah dengan semangat promoter pengabdian Polri untuk masyarakat, bangsa, dan negara baik kita akan membahasnya langsung dengan Waka Polda Sulawesi Utara Bapak Karyoto Pak, ini kan sudah tidak muda lagi, 73 tahun ya kira-kira apa Polri kedepannya dengan usia 73 tahun ini? umur 73 bukan yang muda lagi betul kalau kita beranalogi kepada manusia sudah tua iya sudah tua yang junior namun demikian dalam perjalanan bangsa kita sebagai organisasi, sebagai institusi, aparatur negara punya kemauan dan keinginan bahwa Polri kedepan adalah semakin profesional, modern, dan terpercaya itu sesuai dengan kebijakan Bapak Kaporri bahwa program-program beliau adalah ingin membuat Polri ini semakin profesional, semakin modern, dan semakin terpercaya oke, ini yang sesuai tema ya Pak ya dengan semangat promotor, profesional, modern, dan terpercaya ini pengabdian Polri untuk masyarakat, bangsa, dan negara nah, kita bahas satu-satu secara profesional Pak, kira-kira apa sih yang dimasukkan untuk profesional itu? profesional profesi dan onal artinya bahwa setiap profesi dilakukan dengan benar dan baik benar berarti dia mempunyai skill yang tinggi, kemahiran, kecakapan dalam melaksanakan budas saya akan kasih contoh dua misalnya yang pertama, polisi lalu lintas polisi lalu lintas kalau dia profesional, berarti dia dilengkapi dengan kendaraan, alat-alat, lampu, dan lain-lain dan kewenangan yang tidak dimiliki orang lain yaitu diskresi berarti dia bisa memanfaatkan, menggunakan smart tool yang ada pada dirinya kalau dia macet, dia bisa mengure kemacetan kalau dia berpikir, membuat suatu rekayasa lalu lintas agar rekayasa ini bisa membuat lebih tidak macet, lebih teratur sehingga output yang kita harapkan adalah masyarakat akan nyaman itu salah satu dari bidang lalu lintas nah kemudian yang kita katakan tugas pokok poli yang empat bidang pelayanan, pelindungan, pengayaman, dan penegakan hukum saya kasih contoh yang penegakan hukum nah kalau orang berperkara di kepolisian dia dihadapkan dengan penyidik yang profesional tentunya penyidik ini satu akan bertindak profesional menurut aturan undang-undang yang kewenangan dia nah dia juga akan bisa menuntaskan perkaranya dengan baik tidak terlalu lama, terus kemudian tidak terlalu berbelit-belit sehingga proses penyidikan bisa berjalan lancar, cepat, dan tentunya tidak ada pihak-pihak yang dirudikan oke, oke, Pak kita masih akan bahas lagi tapi kita akan beri dulu sebentar dan saudara Anda jangan kemana-mana segmen dialog Sapa Manado akan hadir kembali untuk Anda di tayangan spesial HUT ke-73 Bayangkara tetaplah bersama kami di Sapa Manado ya kembali lagi bersama saya di program dialog Sapa Manado dan masih dengan topik HUT Bayangkara ke-73 atau HUT Polri yang ke-73 tahun dan kita sudah membahas tadi kira-kira apa sih profesional itu untuk Polri bersama dengan masih dengan maka pol dasar setara Brigjen Pol Karyoto baik, Pak Karyoto kita lanjutin ya tadi kita sudah membahas tentang profesional nah, sekarang yang kedua ini modern promoter, ya kan profesional modern nah, ini modernnya seperti apa sih kalau dari Polri, khususnya di Polda Selawasi Utara sendiri kita ingat bahwa Polri adalah organisasi terpusat institusi terpusat apapun yang dilaksanakan di tingkat Polda adalah bersumber dari kebijakan pusat nah, modern modern artinya ini berkaitan dengan alat dan era Polri sekarang di era apa mungkin sudah mulai di era digital dan tentunya dalam tata kehidupan sehari-hari juga peraturan perundang-undangan semakin lengkap yang ada pada diri kita diri Polri ini ya, contoh misalnya undang-undang tentang HAM terus kemudian undang-undang ITE undang-undang tentang perindustrian lingkungan hidup dan lain-lain sudah lengkap sekali semua perundang-undangan selalu up to date dengan kebijakan negara dengan adanya undang-undang disitu pasti ada kewenangan Polri terhadap penindakan yang sifatnya pidana dalam hal penindakan pidana karena kejahatan ini kan selalu berkembang crime is the shadow of the civilization kalau civilization tinggi tentunya crime-nya juga akan tinggi nah, dalam mengantisipasi dan cara kita mengungkap tentunya berdasarkan basic scientific investigation jadi investigasi yang berdasarkan keilmuan nah, dalam hal-hal pelaksanaan tugas demikian juga contoh, dulu kalau kita melihat polisi yang penanggulangan huru-hara hanya pakai tameng dan lain kita sudah ada peratan yang lengkap tameng yang ini senjata air mata, gas air mata yang sesuai dengan eskalasinya ini contoh-contoh nah, kemudian dalam hal pelayanan kepada masyarakat juga demikian dulu membuat SIM harus berhari-hari sekarang membuat SIM mungkin dalam waktu satu hari, dua hari bisa selesai perpanjangan hanya butuh waktu beberapa menit saja selama tidak terlambat kalau sudah terlambat, ya berarti harus pulang dari pertama nah, ini salah satu contoh-contohnya dan tentunya masyarakat juga bisa merasakan peningkatan equipment, peralatan, dan teknologi yang mendukung Polri ini sudah luar biasa nah, sekarang di era digital ini betul-betul Polri ingin menambilkan suatu figur organisasi, postur organisasi yang betul-betul mengikuti zaman perkembangannya ya Pak, ya harus ikuti nah, tentunya Mbak bisa melihat di sebelah kanan kita, di sebelah kanan ini ada command center nah, command center itu artinya begini dengan adanya kemajuan teknologi keadaan kota itu mau difoto real situasi real condition dengan dipasang beberapa CCTV kamera di mana-mana nah, sehingga cara Polri memantau keamanan itu lebih efektif menempatkan petugasnya di mana oh, ini di sini rawan, ini spotnya tidak ada, tempatkan di sini nah, itu akan dikendalikan dalam ini command center ini nanti ada, kalau dulu istilahnya puskodal op, pusat pengendalian operasi di lapangan itu ada, ada, ada istilahnya ada otaknya di sini kita bikin, apa merekam gambar di satu tempat, tempat lain yang kita koneksi banyak sekali di kota-kota ini mungkin kalau kota Manado sudah hampir semuanya ter-cover ada titik-titiknya Pak, ya ya, mungkin hanya lorong-lorong saja yang belum nah, biasanya kalau lorong-lorong secara swasembada masyarakat memasang sendiri nah, inilah yang bisa menjadi bantuan masyarakat kepada Polri bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari pencurian, perampokan, dan lain-lain nah, itu salah satu kira-kira seberapa membantunya nih Pak di perkembangan atau kemajuan teknologi seperti ini untuk kepolisian daerah selawas utara khususnya sangat membantu nah, contoh, di dalam mall saja ya dulu ketika tidak ada CCTV orang mau mencuri, terlalu berani sekarang diingatkan daerah ini diawasi dengan CCTV biasanya ada warning gitu terus kemudian, siapa saja yang melanggar hukum akan diproses secara hukum itu efek pencegahannya luar biasa ada alat dengan tidak ada alat itu jelas beda gitu ya nah, ini salah satu perkembangan teknologi nah, ada apa-apa misalnya masyarakat tidak paham kalau di situ ada ternyata ada CCTV-CCTV dia lari kiri, kanan terekam semua akhirnya bisa mengungkap sebuah kejahatan nah, ini berarti membantu juga untuk mengungkapkan sebuah kejahatan Pak ya dengan teknologi modern ini Pak ya nah, ini kan sangat membantu masyarakat nah, kira-kira apakah dari anggota kepolisian itu sudah dibekali dengan kemajuan untuk teknologi ini bisa menyesuaikan misalnya seperti itu nah, ini bagi personil-personil yang mengawahi ada training oke nanti ada training misalnya seperti command center siapa yang akan menjadi operator akan di training dulu oleh vendor yang memenangkan program itu ya, nanti bagaimana cara mengoperate bagaimana cara menginteraksi bagaimana cara mengendalikan mungkin secara audiovisual ya begitu pasti akan dilakukan training sehingga dia menguasai dia bisa dan tentunya kalau dia mahir menggunakan alat-alat itu nah, fungsi dan tujuan alat itu akan tercapai ya, betul penggunaannya secara optimal dan maksimal betul sekali oke, Pak Karyat ini kan profesional, modern sudah kita bahas sekarang yang ketiga ini terpercaya nah, bagaimana Polri memang saat ini kan tingkat kepercayaan masyarakat pada Polri ini sangat tinggi tapi bagaimana untuk lebih meningkatkan lagi supaya lebih betul-betul Polri ini terpercaya seperti itu ini akumulasi oke akumulasi kalau perilaku Polri dari tingkat bawah dari Babin Kamtipmas anggota Polsek anggota polisi-polisi yang di jalanan berperilaku mulia berakhlak, bermoral dan dia profesional tentunya pujian itu otomatis kalau masyarakat melaksanakan apa, merasakan itu sebagai suatu hal yang tidak menghambat oh, ketika macam tiba-tiba ada polisi ketika ada kejadian polisi cepat datang dan polisi tidak membebani polisi tidak merepotkan mereka akan secara spontan dan secara alamnya akan mengatakan oh, polisi sekarang sudah baik-baik kalau akumulasi penilaian seperti ini terus menerus terus menerus penilaian kita ya semakin hari semakin dipercayalah polisi itu kehadirannya kedatangannya dan sosok penampilannya dalam melaksanakan tugas pasti polisi akan dipercaya oleh masyarakat oke secara evaluasi nih Pak di hari bayang karakter 73 ini dari poldas lu sendiri ada tidak sih dapat laporan-laporan polisi masih begini masih begini atau ada yang seperti ini begitu kita ada salah satu fungsi disini adalah fungsi pengawasan inspektoran dan bidang profesi dan pengamanan ya tentunya banyak ya banyak pengaduan pengaduan ini bisa benar bisa juga tidak benar kalau yang benar ya kita tindak lanjuti dan bahkan sampai kita hukum kita copot oke nah contoh misalnya ada beberapa kaposek kaposek ketika dilaporkan melakukan suatu pelanggaran sesuai dengan kaedah kode etik profesi setelah dia diperiksa disidak dicopot oke bahkan kalau penuh kalau memang sudah nyata copot dulu baru disidak ini sebagai wujud kamu menjawab pimpinan disini pimpinan dari pusat juga kalau melihat perilaku apalagi seorang perwira membuat suatu pelanggaran kode etik profesi maupun kejahatan harus segera ditindak itu luar biasa Pak itu juga mereka efek jerantoknya lain supaya meningkatkan profesionalitas ya Pak dan kira-kira ada pembinaan-pembinaan khusus untuk yang anggota-anggota lain supaya tidak melakukan hal-hal yang hingga bisa tercopot jabatan ataupun pangkatnya seperti itu nah dalam organisasi polisi itu berjenjang ada atasan ada atasan ada atasan contoh seorang kanit seorang anggota mempunyai kasup unit kasup unit mempunyai seorang kanit seorang kanit mempunyai kasat nah ini di tingkat polres misalnya di tingkat polda seorang perwira unit mempunyai atasan kasup nit seorang kasup nit mempunyai atasan direktur atau kepala biru nah ini fungsi-fungsi pengawasan pengendalian dan pembinaan itu melekat kepada jabatan masing-masing kalau saya punya anak buah lima ya saya harus bertanggung jawab dengan lima anak buah saya kalau saya seperti Pak Kapolda ya punya bertanggung jawab membina direkturat membina biru-biru dan membina pores-pores nah itu melekat dengan jabatan sehingga kalau kita bertanggung jawab dengan baik ya apapun sekecil apapun pelanggaran dilakukan penindakan sekecil apapun prestasi dilakukan maaf salah ya sekecil apapun pelanggaran dilakukan penghukuman punishment sekecil apapun perbuatan yang baik akan dilakukan reward atau penghargaan itu oke Pak Karyatoni semakin menarik ya pembahasan kita apalagi ini di hari bayangkara ke-7 peti tapi kita beri dulu sebentar dan saudara jangan kemana-mana kita masih akan kembali usai jadah pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Manado ya masih bersama kami di Sapa Manado masih di segmen dialog dalam rangka hari bayangkara ke-73 dan masih bersama dengan tamu spesial saya Wakafolder Sulawesi Utara Brigjen Pol Karyoto Pak kita sudah membahas penyelebar tentang profesional modern dan terpercaya nah ini kan sesuai temanya pengabdian polri untuk masyarakat bangsa dan negara kira-kira pengabdiannya seperti apa atau dalam bentuk apa sesuai dengan tugas pokok ya iya betul pelayanan pelindungan pengayuman pengayuman penegakan hukum iya kita ada yang sangat spesifik ini salah satu fungsi yang punya tugas multi yaitu babing kamtip mas polisi yang hampir hidupnya sehari-hari melekat kepada masyarakat dia inilah kalau saya katakan polisi yang unik kalau seorang babing kamtip mas mempunyai dedikasi yang luar biasa dia akan punya apa pengalaman tugas dan dia akan bertugas mungkin melebih batas penugasannya contoh ketika dia menyatu dengan masyarakat hal yang kecil masyarakat keluhkan dia punya peluang untuk membantu kalau dia orang yang ringan tangan dia pasti akan membantu bahkan contoh ya beberapa yang telah dilaksanakan oleh anggota-anggota kita yang di ujung-ujung tombak di desa-desa itu ada seorang polisi yang bertindak sebagai guru ada seorang polisi yang membuat sekolah secara mandiri membangun pesantren ada juga seorang polisi yang betul-betul apa membantu secara sukarela orang membangun rumah kesulitan dan lain-lain bahkan ya mungkin uang dia pun dia keluarkan betul Pak sudah banyak sih memang yang diangkat ini ya kembali karena memang sifat manusia Indonesia ini sangat luar biasa berbudi luhur ini salah satu contohnya nah pelayanan kita ini memang kita ini dalam segala aspek memang berkaitan dengan masyarakat kalau bisa kita melayani ya melayani dengan sangat baik karena era sekarang kita bicara adalah strive for excellence kita berada di era dengan pelayanan yang prima kemudian perlindungan juga yang strive for excellence kemudian pengayuman juga yang strive for excellence dan penegakan hukum juga juga strive for excellence artinya dia melakukan penegakan hukum yang betul-betul prima kalau yang benar-benar yang salah juga salah tidak boleh intervensi nah adanya keadilan hukum dan kepastian hukum kalau memang para pihak ingin mendapatkan keadilan hukum dengan cara musyawarah poli pun memberikan kelonggaran kepada Amerika yaitu dengan restoratif justice nah kalau menginginkan suatu keadilan hukum melalui proses justis ya atau peradilan ya harus bahwa polisi harus menyedik sampai tuntas jadi empat hal itu harus menjadi tuntas pokoknya polisi ya orientasinya kepada pengabian kepada masyarakat bangsa dan negara dan berarti sekarang tidak ada lagi istilahnya masyarakat atau anak-anak kecil takut pada polisi begitu Pak ya seharusnya tidak ada karena justru cara kita bersosialisasi berinteraksi nah figur yang paling menjadi representasi kita adalah babin kamtipas oke itu namun mungkin masyarakat bisa menilai babin kamtipas yang berbuat bertindak barangkali melebih batasan penuh apa penugasannya misalnya 10 jam dia bisa 12 jam 13 jam suatu saat di tengah malam buta atau pagi buta dipanggil oleh masyarakat dia akan datang itu melebihi panggilan tugasnya itu seorang babin kamtipas seperti itu oke Pak satu penghargaan ini buat Polri juga pada saat pengamanan-pengamanan pemilu pengumuman dan saat sidang MK itu Pak ya dan ini kan pengapin yang luar biasa juga Pak ini masyarakat juga harus melihat nah apresiasi-apresiasi seperti apa yang dari kepolisian sendiri memberikan untuk yang bertugas seperti itu Pak ya tentunya ini menjadi tugas pokok dan kewajiban ya kalau kewajiban itu masyarakat yang menilai tapi para apa Kapolda kita memberikan apresiasi ya itu hal yang biasa ya apresiasi dan tentunya dia juga apa sangat capek luar biasa rekan-rekan kita yang ditugaskan di Brimob Nusantara maupun Sabara Nusantara ya biasanya kalau ada gitu mungkin pulang nanti dikasih cuti dan lain oke Pak ini terkait dengan Hari Bayangkara atau Hood Pol yang ke-73 ini Pak kira-kira ada kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh khususnya Pol dan Solusi Utara sendiri nah karena kita organisasi terpusat dari Mabes ada panduan garis besarnya memang dalam perayaan Hood Bayangkara ini ada tiga besar panduannya ya pertama masalah tradisi itu seperti upacara-upacara apa pencucian pataka upacara satu bayangkaranya juga kemudian syukurannya yang kedua masalah pengabdian Poli kepada masyarakat seperti bakti sosial bakti kesehatan bakti religi dan bentuknya persentuan dengan masyarakat ya ini bisa di inovasi oleh para polisi di daerah-daerah masing-masing misalnya di daerah kepulauan tentunya bisa-bisalnya membersihkan pantai dan lain-lain daerah daratan pasar dan lain-lain artinya kegiatan ini berorientasi untuk membantu masyarakat dan mendekatkan Poli dengan masyarakat yang ketiga yaitu masalah lomba-lomba lomba-lomba ini ya memberikan hiburan kepada masyarakat memberikan yang efeknya bisa membangun hubungan antara Poli dengan komunitas komunitas tertentu seperti di Oda Sulut ada adventure off-road ini kan mendekatkan dengan komunitas off-road yang suatu saat komunitas ini bisa bermanfaat untuk masyarakat bangsa dan negara ketika ada disaster ada bencana masuk ke daerah remote dia lah yang mungkin menjadi volunteer-volunteer relawan-relawan yang masuk ikut membantu menanggulangi bencana salah satunya seperti itu selain kegiatannya tadi ada saya tahu ada lomba menembak juga off-roader juga apa lagi kira-kira yang lain ya kemarin cukup banyak ya yang sifatnya masal dengan masyarakat kita menciptakan soliditas dengan TNI Polri kemudian kemitraan dengan masyarakat ya fun bike fun walk terus kemudian kita juga ada komunitas anjing terus kemudian ada trail apa off-road semacam trabas gitu ada adventure ada ini apa balap perahu di Bitung memang kas kita disitu banyak nelayan ada balap perahu terus satu lagi seperti pacuan kuda juga yang apa di di gelurakan dengan hut bayanggara ini banyak kegiatan Pak ya yang pasti itu mendekatkan Polri dengan masyarakat terakhir Pak ini tadi saya juga ingin tahu kira-kira sinergitas dengan TNI sendiri di Sulawesi Utara bagaimana Pak yang dilakukan oleh Polri Sulawesi Utara ini sudah sangat luar biasa hubungan kita dengan TNI dalam setiap event-event pengamanan kita hampir bersama-sama dan kita bersyukur masyarakat Sulawesi Utara ini sangat-sangat toleran dan kondusif saat ini tidak ada yang ya hampir 8 bulan saya berdinas di sini tidak mendengar adanya tawur antar kampung hanya saja yang menjadi konsen kita sekarang adalah bagaimana kita mengingatkan saudara-saudara kita untuk tidak minum-minuman keras karena dampaknya sangat luar biasa masih salah satu tugas berat juga ya ini kita selalu mendekankan kepada para para Kasatwil para Kapolsek para Kapolres dan tentunya para Babin Kamtimas yang menjadi Jung Tombak untuk selalu mengingatkan dan menyadarkan anak-anak muda untuk tidak minum atau mendekati minuman keras narkoba dan lain-lain Pak Karyato terima kasih untuk waktunya sukses selalu dirgahayu Polri semoga tetap jaya dan tetap menjadi pengayu masyarakat terima kasih untuk waktunya sukses dan saudara demikianlah perbincangan kita di Pergemurah Pemlado edisi hari ini edisi spesial HUT Bayangkara ke 73 semoga Polri makin maju dan makin dicintai oleh masyarakat dan akhirnya selesai pelayan undur diri terima kasih dan sampai jumpa